Nama Torel Rasputra dikenal publik secara luas setelah bergabung dalam serial hit yang bernama Balikavadu sebagai Anandi dewasa menggantikan Pratyusha Banerji. Wanita berumur 34 tahun ini mengawali debut aktingnya sejak tahun 2006. Selain Balikavadu, ini dia deretan serial yang dipitanginya, Cekirot. Serial pertama, Rishhton Kidor tahun 2006. Di serial ini, Torel berperan sebagai pemain pendukung yang bernama Shaina. Serial ini merupakan debut pertamanya. Serial ini berkisah tentang Suhas yang berusaha merawat dan membuat saudaranya tetap bersatu setelah kematian kedua orang tuanya. Torel Rasputra berperan bersama Anuj Saksena, Urvashi Dolakia, Moon Banerji, dan yang lainnya. Serial kedua, Duma Chaudum tahun 2007 hingga 2008. Di serial ini, Torel berakting sebagai Priyanka. Ia berakting sebagai pemeran Sritija. Selain Sritija, pemeran lainnya adalah Manfi Gagro, Ancal Muncal, Kinsyuk Mahajan, serta lainnya. Serial ini bercerita tentang sebuah grup band bernama Pink Band, beranggotakan Priyanka, Malini, Biki, dan Kajal. Tetapi senior di sekolah tersebut yang bernama Cole iri terhadap anggota band tersebut dan menyabotesi mereka. Meskipun banyak rintangan, Pink Band menjadi populer secara internasional. Serial ketiga ada Yahan Kehum Sikander tahun 2007 hingga 2008. Di tahun 2007 pula, Torel berakting di serial ini berperan sebagai Raima. Serial ini berkisah tentang sebuah ambisi, kesuksesan, dan kegagalan para pemuda-pemudi India. Selanjutnya ada Kesaria Balam Afulhamarides tahun 2009 hingga 2011. Torel berakting sebagai Rasal. Ia berakting bersama Jaya Binju, Akshan Gupta, Mukesh Solangki, serta lainnya. Serial ini berkisah tentang keluarga Rukmini yang serba kekurangan. Rukmini yang menolong Rasal saat kecil dalam menjebakkan kebakaran, wajahnya terbakar dan menjadi menakutkan sehingga ditakuti oleh masyarakat. Akhirnya berkat kesabarannya, Rukmini dan keluarganya hidup bahagia. Selanjutnya ada Serial Ek Naye Cotie Si Zindegai tahun 2011. Di serial ini, Torel berperan sebagai Isya, yaitu pemeran utama. Isya adalah kakak Ira dan istri Sam. Serial ini berkisah tentang kehidupan dua saudara yang yatim piatu bernama Isya dan Ira. Serial keenam adalah Lahon Men Ek tahun 2012. Serial ini berdasarkan kisah nyata tentang inspirasi dari orang-orang yang mendengarkan kata hati mereka dan bukan dikte orang lain untuk mengubah perilaku masyarakat. Torel berakting bersama Puja Gaur, Manav Kohil, Sima Bergava, Ratan Rajput, serta lainnya. Serial ketujuh ada Balikavadu tahun 2013 hingga 2016. Di serial ini, Torel muncul saat Anandi dewasa yang sudah menikah dengan Sifraud Shekar. Torel sebagai pemeran utama yang perannya sangat penting dari Balikavadu. Serial selanjutnya pada tahun 2013 adalah Madubala Ek Isya, Ek Junon, dan Utaran. Di serial ini, Torel sebagai bintang tamu Anandi di Balikavadu. Menginjak pada tahun 2014 di serial Benteha, Rang Rasia, Jalak Diklaja, Meri Ashikwe, Tumsehi. Di sini juga, Torel Rasputra sebagai bintang tamu sebagai peran Anandi Balikavadu. Sebagai bintang tamu juga, di tahun 2015 di serial Komedi Naib Bacau, Udan, dan Big Boss 9. Selanjutnya di tahun 2016, di serial Nagin I, Komedi Night Live, dan Sasural Simarka. Di sini juga, Torel Rasputra sebagai bintang tamu berperan Anandi Balikavadu. Serial lainnya adalah Meresai Serada Aursaburi tahun 2017 hingga 2019. Di serial ini, Torel berperan sebagai Bayazabai. Sayangnya di tengah syuting, ia digantikan oleh artis lain. Serial ini berkisah tentang Saibaba yang membantu orang-orang desa yang meminta pertolongannya. Serial Namune tahun 2018 Torel berperan sebagai Bay Raffi Agni Hotri. Serial ini berjenre drama komedi. Berkisah tentang kehidupan Kunal Kumar sebagai penyedia layanan asuransi. Dia selalu serius dan menyusahkan hidupnya sendiri, tetapi semua orang di sekitarnya mencoba membuatnya bahagia. Selanjutnya di tahun 2019 ada serial Udan. Torel sebagai pemain utama yang bernama Cakor Suraj Rajfanshi. Berkisah tentang korban pekerjaan untuk berjuang demi kebebasan desanya dan untuk dirinya. Selanjutnya ada Rup Marta Naya Swarov tahun 2019. Di serial ini Torel sebagai bintang tamu berperan Cakor di serial Udan. Selanjutnya ada serial Jagjananima Vaishnu Devi Kahani Mataraniki tahun 2019 hingga 2020. Di sini Torel sebagai Maharani Samridi, yaitu pemain pendukung. Serial ini berdasarkan kehidupan Dewa Vaishnu Devi. Dan Torel berakting bersama Puja Banerji, Paridi Sharma, Rishke Spandai, serta lainnya. Serial terakhir ada Moki tahun 2021 hingga sekarang. Di serial ini Torel sebagai saksi Firendra Pratap Singh, yaitu pemain utama berperan antagonis. Serial yang masih ongoing ini berkisah tentang Purvi yang berusia 19 tahun menjadi pengantin lelaki dewasa yang berusia 42 tahun dari 4 orang anak. Nah itulah serial yang dipintangi Torel Rasputra. Jika ada informasi yang kurang mohon dimaafkan. See you in the next video. Bye-bye.